Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lebih dengan dari ma channel channel yang senang biasa menemani teman-teman semua dalam belajar PPG gitu ya kita kali ini meneruskan untuk program kita yaitu persiapan pelaksanaan UP PPG 2022 ini diambil dari FRFR yang sudah ada jadi kita sudah sampai ke part 4 silahkan teman-teman simak PP penjelasannya sebagai pre-book kompetensi keluarga negaraan mencakup pengetahuan keluarga negaraan sikap keluarga negaraan dan disposisi keluarga negaraan pada kelas 4 tema indahnya kebersamaan sub tema keberagamaan budaya bangsa kumuatan PPKN yang mengandung civic knowledge yang mana apakah aturan dalam bermain simpai mengidentifikasi sikap menghargai keberagamaan mendeskripsikan tentang permainan simpai mengaitkan situs troflon dengan makna persatuan dan kesatuan sikap menghormati pada sesama bangsa karena perbedaan budaya nah ini untuk menjawab soal ini teman-teman harus benar-benar bisa membedakan itu yang namanya civic knowledge civic skill kemudian disposisi atau civic disposisi gitu ya oke saya jelaskan masing-masing itu yang pertama kita belajar civic knowledge civic knowledge itu sebenarnya adalah materinya saya ulangi civic knowledge itu materinya nah materi ya bisa macam-macam misalkan dalam politik itu manusia sebagai zon politikon kemudian proses terbentuknya bangsa asal-usul negara ini anggap saja ini seperti bab gitu loh teman-teman ya materinya ya saya ulangi lagi civic knowledge itu adalah materi yang diajakkan kemudian yang kedua adalah civic skill civic skill itu kompetensinya siswa atau kecakapannya siswa gitu ya contohnya itu menganalisis mendeskripsikan mengevaluasi menentukan dan lain-lain itu namanya civic skill ya civic skill dibagi dua civic intelektual dan partisipasi gitu ya kalau partisipasi bagaimana interaksi, memantau, mempengaruhi, dan seterusnya itu namanya civic skill saya ulangi kalau civic knowledge itu hubungannya dengan teori, materi kalau civic skill itu kompetensinya siswa yang akan dikembangkan yang ketiga adalah civic disposition atau karakter keluarga negaraan ini hubungannya dengan karakter atau sikap yang sudah terbentuk contohnya yang menghargai sikap jujur dan lain-lain sikap menghargai sikap jujur gitu ya jadi teman-teman harus paham civic knowledge civic skill dan civic disposition jadi kalau kita analisa soal yang ini itu yang E kita bahas yang E sikap menghormati nah sikap menghormati itu sudah menjadi karakter jadi ini termasuk civic disposition kemudian kalau mengaitkan ada mengaitkan mendeskripsikan mengidentifikasi ditandai dengan apa itu namanya kata kerja operasional itu pasti kecakapan atau civic skill ini civic skill pasti civic skill kalau yang aturan dalam bermain simpah ini kan teorinya materinya maka itu namanya civic knowledge maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A berikutnya nanti teman-teman akan disajikan puisi ujinnya saya bacakan dulu retakan hujan yang tadi jatuh berkilau pada kelompak kembang yang memerah antara batu-batu ning merenungi air kolam angin bercakap-cakap selai daun terperanjat dan lepas makna yang terkandung dalam puisi tersebut maknanya bagaimana kalau teman-teman baca kemudian menganalisa itu kata-kata atau diksi yang dipakai itu diksi yang kesannya adalah sendu seperti ini teman-teman merenungi air kemudian terperanjat lepas jadi bukan sesuatu yang bahagia tapi yang kesedihan seperti kesedihan seperti itu kalau kita lihat yang pilihan gandanya A itu kehidupan yang indah pasti bukan rasa syukur pasti juga bukan ketenteraman juga bukan keinginan bercakap-cakap ini bukan makna tapi ini sekedar mengisi apa itu namanya menulis kembali apa yang menjadi syairnya jadi jawaban yang paling tepat ya banyak salah pada saat jam istirahat sekolah ada salah satu siswa menemui Anda untuk meminta dijelaskan materi pelajaran jadi ada siswa yang datang kepada Anda ketika jam istirahat minta diajari yang itu intinya seperti itu sebagai guru apa yang Anda lakukan kalau yang A menerangkan materi yang belum dipahami siswa pada pertemuan selanjutnya ini saya kira tidak cepat merespon yang B segera menjelaskan nah ini yang bagus ini yang C meminta siswa untuk membaca buku ini juga kurang karena memang anak itu tidak paham yang D memberi saran untuk belajar bersama menjelaskan materi yang belum dipahami ini juga kurang jadi paling bagus ya B kemudian nanti teman-teman akan disajikan KD contohnya KD 3.7 menerapkan sifat-sifat jaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan ini yang perlu teman-teman garis bawahi menerapkan 3.7 itu berarti masuknya di pengetahuannya tapi nanti kita akan lihat ternyata kompetensinya itu masuk mengopor pengetahuan atau keterambilan Pak Rofi berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini dengan tujuan setelah melakukan diskusi jadi ada kegiatan diskusinya diharapkan peserta didik mampu menganalisis menganalisis berarti masuknya di C4 jadi itu yang dinilai berarti itu pengetahuan yang diminta adalah alat evaluasi yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu harus sampai di C4 C5 C6 ini harus C4 bukan 4 C4 C4 itu dari analisis evaluasi pencipta kalau kita lihat bentuk yang paling cocok memang adalah meraihan kalau yang ini coba teman-teman lihat yang ini nah untuk kerja ini adalah penilaian keterampilan ini penilaian keterampilan otomatis bukan kemudian isian singkat tentang fungsi iris nah ini fungsi iris ini padahal kita belajarnya adalah penerapan sifat-sifat cahaya kalau isian singkat isian singkat ini seagara bukan ini tidak mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi apalagi ini menjodohkan jadi memang yang paling cocok berikutnya nanti teman-teman akan disajikan KD lagi seperti ini KD-nya 3.5 kalau kita lihat KD-nya berarti masuknya di pengetahuan mengubah teks puisi ke dalam teks pros seharusnya memfrasikan dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi hal pertama yang dilakukan dalam mengembangkan indikator salah satu rumusan indikator rumusan indikator itu disesuaikan dengan KKO KD-nya karena disitu mengubah teks puisi ke teks pros itu artinya kegiatan melakukan para prase artinya berarti masuknya di C5 proses mengubah itu masuknya di C5 kalau memecah baru C4 C5 mengubah E C5 jadi kita akan melihat dari opsi A sampai E itu yang sampai ke C5 ke atas bisa C5 C6 bisa juga kalau kita lihat yang opsi E itu C1 pokoknya kalau ada kata-kata menyebutkan itu C1 kemudian kalau menjelaskan itu C2 kalau menerapkan C3 menerapkan mengamati dan seterusnya itu ini juga ini yang paling menilai menilai itu masuknya menyimpulkan artinya masuk dalam C5 jadi jawaban yang tepat yang siang berikutnya nanti teman-teman akan disajikan teks disitu ada 2 teks teks 1 dan teks 2 teks 1 badai terjadi karena adanya cuaca yang panas tapi udara yang ada di sekitar lembab sesuai namanya siklon atau badai tropis ini terjadi di daerah peraharan tropis terutama yang punya suhu muka laut yang hangat meski berpotensi merusak badai tropis sangat penting bagi atmosfer badai tropis memindahkan panas dari daerah katolist menuju garis hitang yang lebih tinggi teks teks 2 menjelaskan badai tropis angkrik terjadi pada 2010 sedang siklon tropis bakung terjadi di 2014 dan saat ini tercatat terjadi badai tropis cempaka ketiga siklon tropis yang terjadi tercatat menggunakan nama bunga asli nisa sesuai kesempatan dan usulan dari tjwc jakarta penanaman badai tropis dengan nama bunga ini terjadi karena tjwc jakarta diberi kewanangan untuk memberikan nama pada badai tropis oke kalau kita lihat teks 1 teks 2 ini keterkaitannya dengan yang pertama itu teks 1 teks 1 itu jelaskannya teks 1 itu termasuk teks eksplanasi jelaskan dulu teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena alam atau fenomena sosial tersebab akibat ada tiga bagian dari teks eksplanasi teks pernyataan umum jelas kemudian penutup kalau pernyataan umum itu isinya pernyataan umum suatu topik ringkas jelas yang merupakan yang disari dari keseluruhan teks yang akan dijelaskan dengan proses terjadinya tapi ini hanya ringkas saja proses terjadinya proses keberadaannya proses terbentuknya dan lain lain itu masih dalam hal umum belum ke detailnya kalau penjelas itu sudah detail kalau penutup itu bagian penutup itu biasanya kesimpulan dari fenomena yang dibahas oke selanjutnya untuk teks yang kedua itu jenisnya adalah teks berita dimana teks berita itu komponen komponen atau strukturnya terdiri dari tiga yang pertama adalah kepala berita atau lead lead itu kepala berita atau bisa juga disebut teras berita bagian atas sendiri isinya adalah informasi penting dalam berita yang biasanya selalu diawali dengan empat unsur yaitu apa dimana kapan dan itu namanya bagian dari lead atau kepala berita atau teras berita kemudian bagian kedua adalah bagian tengah itu adalah bagian tubuh berita ini isinya adalah penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala jadi menjelaskan lebih detail bagian kepala ini hampir sama dengan teks eksplanasi kemarin kalau eksplanasi ada bagian awal ada bagian tengah ini juga sama ini juga terbelakang peristiwa hingga alasan terjadinya suatu peristiwa yang bagian ketiga adalah ekor berita ini informasi tambahan yang berhubungan dengan berita namun jika dihilangkan maka bagian ini tidak akan mempengaruhi pokok berita ini hanya unsur tambahan saja itu namanya teks berita ada tiga bagian teks eksplanasi juga bagian tiga bagian kalau kita kembali silahkan teman-teman cermati teks pertama ini kalau kita lihat itu ada bukan proses siklon di sini tidak menerangkan tentang proses tapi di situ adalah potensi merusak tapi juga penting ini merupakan bagian dari kesimpulan atau interpretasi bagian interpretasi bagian teks satu kita akan jelaskan tadi eksplanasi kalau bagian penyimpulan atau interpretasi itu adalah bagian dimana disitu memuat-muat kesimpulan dari teks yang diberikan kemudian yang teks dua itu Molyono menjelaskan bagian trop sanggret dan seterusnya itu itu merupakan bagian tengahnya bagian bodinya kenapa itu bagian bodi kalau bagian ekor tidak mungkin seperti ini bagian ekor itu tidak seperti inilah kalau bagian apa namanya yang atas sendiri itu tidak sedetail ini harusnya hanya berisi pokok-pokok pentingnya saja jadi jawabannya paling tepat adalah opsi A oke berikutnya soal berikutnya ini saya bacakan dulu siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang pemanfaatannya yang ada di sekitar tempat tinggal rumusan indikator penilaian psikomotor yang relevan ingat teman-teman penilaian psikomotor artinya penilaian keterampilan ini penilaian keterampilan kalau tadi kemarin atau tadi kita sudah membahas penilaian itu ada tiga penilaian sikap penilaian pengetahuan dan penilaian psikomotor kalau penilaian pengetahuan itu hubungannya dengan sebutkan jelaskan menentukan dan lain-lain itu pasti adalah penilaian pengetahuan artinya C1 sampai C5 itu penilaian pengetahuan kalau kita lihat A itu jelaskan ini jelas bukan penilaian ini jelas penilaian pengetahuan jelaskan lagi itu pengetahuan C2 tuliskan tuliskan itu juga pengetahuan C2 bisa juga ke C3 karena disitu adalah tuliskan pemanfaatan sumber daya alam kemudian berarti yang D dan E ini buat laporan membuat laporan itu sejenis dengan membuat proyek proyek dua-duanya adalah proyek makanya adalah penilaian keterampilan lalu yang benar yang mana kita lihat disini ini laporan observasi pemanfaatan sumber daya alam ini laporan macam-macam sumber daya alam kalau kita lihat tadi D nya adalah siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang pemanfaatannya ada kata-kata manfaat tidak hanya sekedar macam-macam sumber daya alam berarti jawaban yang tepat yang mana yang D dalam menghadapi siswa yang nilainya selalu baik dan menyelesaikan pembelajaran dengan cepat maka guru perlu melakukan titik-titik jadi ada dua kasus ada dimana beberapa siswa itu atau sebagian besar siswa itu nilainya di bawah KKM atau tidak baik maka harus ada remedi nah kalau baik terlalu cepat bagaimana maka solusinya adalah pengayaan jadi kita akan cari opsi pilihan ganda yang A sampai E cari saja yang ada unsur pengayaan kita lihat yang A pembelajaran remedial tidak mungkin pembelajaran remedial pengenilainya baik dan pembelajaran selesai cepat tidak mungkin yang B pengayaan nah ini jadi jawaban yang mudah ya B ini perhatikan berikutnya ini teman-teman banyak yang bertanya loh Kak itu ada soalnya sama tapi jawabannya berbeda ini kadang-kadang saya dapat WA seperti itu ya dan teman-teman semua ini yang perlu teman-teman pahami itu nanti teman-teman tahu ya bahwa ini pertanyaannya berbeda ya meskipun narasi dan gambarnya sama tapi ternyata pertanyaannya berbeda oke saya bacakan dulu ada gambar seperti itu kemudian perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B dikatakan masa air dan pada wadah A itu sama dengan masa air pada wadah B nah berdasarkan grafik tersebut besaran kalor yang diperlukan S untuk meleburnya ini kata-kata ini penting ya tidak hanya dari suhu A ke suhu C itu tidak hanya seperti itu tapi ini kata-kata melebur nah proses melebur itu teman-teman harus tahu proses melebur itu kalau kita gambar lihat gambar teman-teman ini proses meleburnya di sini kita bacakan dulu opsi pilihan gandanya sama dengan wadah B karena S memiliki kalor lebur yang sama B memerlukan kalor yang lebih besar daripada wadah B C sama dengan wadah B karena S memiliki kalor jenis yang sama D sama dengan wadah B karena S sama-sama pada tahap melebur E memerlukan kalor yang lebih kecil daripada wadah B nah ini kan mudah sekali kalau kita lihat yang di wadah A itu kan dari 2.500 menjadi 42.500 kan gitu jadi kalor leburnya perubahannya adalah 40.000 kalori 40.000 kalori sementara di wadah B itu dari 1.500 menjadi 61.500 gitu ya gitu ya dari 1.500 menjadi 49.500 ya maka kalor leburnya adalah 48.000 besar mana jenis besar B maka kalor lebur di wadah A itu lebih kecil maka jawabannya adalah lebih kecil yang ini ya teman-teman ingat teman-teman harus memperhatikan benar-benar itu pertanyaannya soalnya mungkin mirip ya bahkan gambarnya sama tapi ternyata pertanyaannya berbeda gitu ya oke next soal berikutnya keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama dalam pembentukan keperibadian setiap individu dalam proses sosialisasi hal pertama diajarkan keluarga adalah titik-titik apakah A menjadikan setiap individu memiliki adaptasi dan empati B mendorong terbentuknya pribadi yang patuh dan pasrah C menanamkan rasa solidaritas simpati yang D mendorong anggota keluarga mempunyai simpati adaptasi yang E menanamkan berbagai norma dan nilai dalam masyarakat oke teman-teman jadi kalau teman-teman lihat misalnya tidak berikan apa namanya teori untuk menjawab ini ya karena memang ini mudah pertanyaannya ketika anak-anak itu tumbuh berkembang di lingkungan keluarga maka hal pertama yang diajarkan adalah aturan norma nilai misalkan cara berpakaian itu kan juga termasuk norma cara makan cara berbicara itu juga termasuk norma maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E pelat tembaga bersuh 200 derajat celsius dimasukkan ke dalam 2 kg air 16 derajat celsius setelah beberapa saat terjadi keseimbangan suhu air tembaga sebesar 40 derajat celsius berdasarkan data tersebut masa dan kalor jenis tembaga dibandingkan dengan masa dan kalor jenis air bagaimana kita lihat opsi A masa tembaga lebih kecil daripada masa air tapi kalor jenisnya lebih besar masa tembaga yang kalor jenisnya lebih besar daripada masa dan kalor jenis air masa tembaga dan kalor jenisnya sama dengan masa dan kalor jenisnya air yang di masa tembaga lebih besar daripada masa air tapi kalor jenis tembaga lebih kecil oke yang E masa tembaga yang kalor jenisnya lebih kecil daripada masa dan kalor jenis air ini ada 2 pertanyaan dan teman-teman harus simak baik-baik ini karena Kak, itu soalnya sama tapi kenapa jawabannya berbeda Yang jadi fokus teman-teman Ini saya sudah pernah menghitung Saya sudah pernah menghitung Tapi yang perlu teman-teman cermati Itu saya sudah Apa itu namanya eksplorasi Dari berbagai soal FROP yang Beredar Ini yang berbeda di sini Yang ini teman-teman Kalau kalor jenis tembaga Dengan kalor jenis air kan teman-teman Sudah pasti tahu Tidak tahu angkanya tapi logikanya Tahu yang namanya kalor jenis itu Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan Suhu Satu kilogram Naik berapa derajat Intinya seperti itu Kenapa kalor jenis tembaga itu lebih kecil Daripada kalor jenis air Tembaga, besi, dan lain-lain Yang termasuk itu kan konduktor Jadi dikasih panas sedikit Cepat sekali naiknya Beda dengan air Maka butuh kalor atau butuh panas Yang lebih lama, lebih banyak Air daripada Tembaga Jadi teman-teman paham Kalor jenis dari logam Itu lebih kecil daripada Kalor jenis dari air Karena apa? Karena tadi saya sudah jelaskan Bahwa logam itu termasuk konduktor Maka butuh panasnya sedikit Sudah bisa terserap Kalau air butuh panas yang agak lama Oke, saya ulangi lagi Teman-teman harus melihat benar-benar Di suhunya itu Dari 16 derajat celsius Suhu keseimbangan akhirnya di 40 Itu kan lumayan jaraknya lumayan tinggi lah 40 ke 16 ke 40 Itu kan sekitar 24an Cirinya mudah sekali Kalau sedikit Angkanya sedikit itu Ya sekitar 10 ke bawah Itu nanti jawabannya Ini Kalau lebih banyak dari itu Jawabannya itu Yang penting Teman-teman Perhatikan ya seperti itu Oke Kalau Teman-teman Kalau misalkan Keseimbangannya Atau selisih dari suhu Air dengan suhu akhir itu Lumayan Besar seperti ini Maka jawaban yang tepat yang ini Masa tembaga lebih besar Masa tembaganya pasti lebih besar Nah biasanya soal-soal itu Suhu apa Masa airnya itu 2 kg semua Itu tidak diubah Kalau diubah Kalau diubah Teman-teman harus menghitung lagi Saya sudah pernah menghitung Tidak saya jelaskan di sini ya Lihat di e-book Atau penjelasan di pertemuan sebelumnya Juga suka Oke Saya ulangi Kalau cirinya Kalau jarak Selisih jaraknya Selisih suhu Selisih suhu Antara air dengan Keseimbangannya besar Seperti ini Lebih dari 10 Ini maka Masa tembaganya lebih besar Daripada masa air Kalau jenisnya jelas Lebih kecil daripada Kalau jenis air Kalau jenisnya kan Teman-teman sudah bisa Melogikakan Kalau masanya Nah teman-teman harus Memperhatikan itu Nah saya kasih contoh Yang lain ini Nah ini Antara Yang ini Dan yang ini Ini pertanyaannya kan Hampir sama persis ya 200 Ada 2 kilogram 16 Ini kelihatannya kan Sama-sama persis Termasuk kelinian gandanya Tapi ternyata Sebuah seimbangannya Hanya 20 Artinya 16 ke 20 Kan hanya 4 Kurang dari 10 kan Itu cara mengingatnya Seperti itu Sedulian sekali Nah maka kalau Seperti ini Masa tembaganya Lebih kecil Masa tembaganya Lebih kecil Kalau jenisnya Juga lebih kecil Itu ya Teman-teman Paham ya Oke Soal berikutnya Ketika seorang guru Memperoleh penempatan Tugas baru Di pulau lain Dan pengalaman Tersebut diceritakan Kepada siswa-siswanya Di tempat tugas Maka cerita tersebut Menampilkan semangat Persatuan yang berisi Titik-titik-titik Oke Yang jadi Fokus adalah Semangat persatuannya Yang perlu digarisbawahi A. Kebanggaan betapa Luasnya wilayah Indonesia Dan keragaman masyarakatnya Artinya Persatuan-persatuannya Kan ada Yang B. Ucapan terima kasih Atas penugasannya Di daerah baru Untuk memperoleh pengalaman Dimana persatuannya Dan belum ada Yang C. Kebanggaan memiliki Murid-murid yang berkebudayaan Berbeda-beda Ini juga bisa Ini juga bisa ya Yang D. Perasaan senang Karena ada pengalaman baru Oke Yang E. Bersyukur Ya kalau kita lihat Itu antara A dan C Pilih yang mana Kalau yang A ini adalah Luas wilayah Ada unsur Kepulauannya Ada unsur wilayahnya Dan juga ada unsur budayanya Keragaman masyarakat Nah kalau yang C Ada Hanya ada unsur Kebudayaannya Yang beragam Maka kalau Teman-teman pilih Pasti pilih yang A Pasti pilih yang A Ada dua soalnya Disitu karena Ditempatkan di pulau lain Maka Persatuan Pulau Persatuan wilayahnya Juga harus Diperhatikan Berikutnya Perhatikan pernyataan Di bawah ini Pernyataan di atas Merupakan dampak Dari perkembangan Teknologi transportasi Ini dampaknya Kalau kita lihat Yang satu Munculnya Iritasi pada mata Iya karena memang Ada asap Ada debu Jadi teknologi Transportasi itu Ada dampak Dampak negatifnya Yaitu Polusi udara Maka Akan muncul Berbagai iritasi Pada mata Dan pernafasan Maka ini juga Termasuk dampak Berkurangnya Lahan pertanian Saya kira tidak Harusnya Bukan berkurangnya Lahan pertanian Tapi harusnya Lebih Lebih Lagi Lebih luas Lagi Kenapa begitu Karena Adanya Perkembangan Teknologi transportasi Di berbagai Wilayah itu Nanti Dimungkinkan Ada lahan-lahan Yang tidak terpakai Akan digunakan Karena Memang jalurnya Lebih mudah Jadi Yang dua Tidak Yang tiga Mendukung Efektivitas Dan efisiensi Pekerjaan Yes Tentu Mengurangi Ketergantungan Pada alam Ini ya Juga Yes Ya Biasanya Misalkan Kalau Zaman dulu Pakai rakit Belum ada Teknologi transportasi Yang lebih Modern Itu Maka akan Tergantung Dari Sungainya Mengalir Apa tidak Kan gitu Nah Kalau sudah Ada teknologi Transportasi Maka Kandilai-kandilai Seperti itu Jelas Sudah Teratasi Jadi Kalau kita Jawab Dari Satu Tiga Empat Yang benar Satu Tiga Empat Berikutnya Dari hasil PTK Tentang Penggunaan Strategi Modeling The Way Budaryanti Ingin Menyusun Sebuah Artikel Ilmiah Salah Satu Yang Dibuat Adalah Abstrak Kalimat Yang Sesuai Untuk Abstrak Adalah Tete Kita Skip dulu Untuk Pilihan Gandanya Kalau Saya Bacakan Pilihan Gandanya Terlalu Lama Nanti Diulang Ulang Lagi Saya Jelaskan Dulu Tentang Abstrak Jadi Abstrak Itu Sebenarnya Ringkasan Dari Isi Jurnal Atau Skripsi Atau Karya Tulis Ilmiah Dari Apapun Ringkasan Jadi Ciri Cirinya Adalah Ada Pokok Penting Ya Intinya Ringkasan Ringkasan Jadi Yang Ditulis Adalah Uncur Pokok Penting Saja Terdiri Dari Empat Bagian Biasanya Dalam Abstrak Itu Hanya Memuat Empat Bagian Yang Pertama Latar Belakang Termasuk Disitu Adalah Tujuan Disitu Adalah Tuju Kita Kasih Contoh Sebenarnya Penulisannya Tidak Terlalu Bertilet Karena Disitu Harus Ringkas Tidak Bertilet Contohnya Begini Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sd Sekian 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 Contohnya Begitu Langsung Singkat Padat Nah Kalau Misalkan Ditulus oleh Karena Itu Karena Pembelajarannya Sekian 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 Maka Terlalu Tidak Efektif Tidak Efektif Maka Kalau Membuat Abstrak Itu Yang penting Tutup Poinnya Ringkas Jelas Oke Yang kedua Ada Metode Metodenya Juga Tidak Terlalu Panjang Karena Nanti Kalau Terlalu Panjang Sudah Di Sebab Dua Sebab Landasan Teori Tidak Perlu Jadi Kalau Menulis Metode Sederhana Seperti Ini Penelitian Ini Dilaksanakan Dengan Menerapkan Model Pembelajaran Titik Terserah Menggunakan Model Pembelajaran Apa Kemudian Bagian Ketiga Adalah Hasil Penelitian Menulis Hasil Itu Sesederhana Mungkin Misalkan Hasil Siklus 1 Hasil Siklus 2 Berapa Persen Seperti Ini Contohnya Berdasarkan Hasil Penelitian Pada Siklus 1 Diperoleh Sebanyak 60% Peserta Didik Mendapatkan Nilai Di Atas KKM Siklus 2 Meningkat Peserta Didik Mendapatkan Nilai KKM Sebanyak 80% Nah Sikat Seperti Ini Yang penting Padat Singkat Tapi Menapas Sesuai Dengan Isinya Yang Bagian Terakhir Kesimpulan Kesimpulan Juga Harus Singkat Sesuai Dengan Apa Yang Perlu Kita Simpulkan Pada PTK Jadi Menjawab Permasalahan Contohnya Begini Dasarkan Hasil Penelitian Dapat Disimpulkan Bahwa Model Pembelajaran Tidak Tidak Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas Tidak Tidak Nah Kan Simple Sekali Seperti Itu Jadi Ingat Teman Abstrak Itu Isinya Harus Simple Boleh Menggunakan Tujuannya Maksudnya Itu Memuat Empat Hal Itu Kalau Dipilihan Ganda Biasanya Ada Tujuannya Ada Apanya Selain Empat Itu Tidak Usah Dimasukkan Dalam Abstrak Oke Paham Selain Empat Ini Tidak Usah Dimasukkan Dalam Abstrak Oke Kita Analisa Sekarang Pilihan Gandanya Nah Kita Lihat Yang Opsi A Oleh Karena Itu Untuk Memperbaiki Hasil Belajar Peserta Didik Khusususnya Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5 SD Kebun Hijau Perlu Perlu Adanya Penelitian Tindakan Kelas Di Dalam Ini Menyangkut Tentang Tujuan Atau Latar Belakang Boleh Latar Belakang Bisa Maka Harusnya Tidak Sepanjang Ini Penelitian Ini Penelitian Ini Tujuan Dari Penelitian Ini Memperbaiki Hasil Belajar Peserta Didik Kan Itu Sejujurnya Yang 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 A Salah Yang B Strategi Modeling The Way Ini Berarti Masuk Metode Strategi Modeling The Way Sebagai Salah Satu Strategi Pembelajaran Dalam Pelaksanannya Mempunyai Beberapa Kelebihan Ini Juga Tidak Digunakan Harusnya Penelitian Ini Menggunakan Strategi Modeling The Way Dengan Melibatkan Titik Misalkan Begitu Kelebihan Dan Kekurangan Itu Tidak Usah Dimasukkan Di Astrak Itu Sudah Ada Di Landasan Teori Yang C Berdasarkan Pada Kesimpulan Di Atas Ada Beberapa Hal Yang Sebaiknya Dilakukan Guru Dalam Upaya Meningkatkan Ini Kan Tidak Menjawab Ini Saran Saran Itu Tidak Usah Dimasukkan Dalam Abstrak Saran Itu Tidak Usah Dimasukkan Di Abstrak Karena Sudah Di Bagian Penutup Yang Di Peneliti Melaksanakan Perbaikan Pembelajaran Kepada Peserta Didik Di Kelas Karena Hasil Evaluasi Pembelajaran Yang Selalu Rendah Sehingga Peneliti Termotivasi Untuk Melaksanakan Penelitian Ini Dengan Harapan Ini Juga Panjang Sekali Tujuan Hanya Menyebutkan Tujuan Terlalu Panjang Berdele Ini Maksudnya Dibab Satu Ini Tidak Perlu Maka Jawaban Yang Ini Yang Mungkin Kemungkinan Paling Cocok Coba Kita Lihat Siklus 1 Diperoleh Nilai 66,67 KGM 17 Orang Atau 63% Jelas Pengamatan Pada Siklus 2 Sekian 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 Ini Jelas Sekali Maka Jawaban Yang Tepat Di Opsi E Jadi Jadi Cirinya Abstrak Ringkas Jelas Padat Memuat Empat Bagian Itu Berikutnya Guru Kelas 3 Menulis Indikator Siswa Mempraktekkan Sikap Dan Perilaku Sosial Jadi Praktek Sikap Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk Memudahkan Penelitian Sikap Spiritual Dan Sosial Guru Fokus Menilai 5-10 Siswa Setiap Barinya Nah Hasil Penelitian Sikap Direkap Setiap Selesai Satu Tema Oleh Guru Mengolah Data Penelitian Sikap Sekurang-kurangnya 2 Kali Dalam Satu Semester Hasil Olahan Akan Menjadi Panduan Menyusun Deskripsi Penelitian Sikap Altevaluasi Yang sesuai Yang mana Jadi Ini Menilai Sikap Oke Kalau Menilai Sikap Itu Portfolio Tidak Mungkin Ya Portfolio Itu Penelitian Keterampilan 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 Kan ada Praktik Project Produk Dan Portfolio Wawancara Masuk Lembar Jurnal Pengamatan Nah Coba Teman-teman Lihat Disitu Juga Ada Pengacauh Pengecatnya Disini Yang ditanyakan Adalah Alat Evaluasinya Ingat Ya Bukan Teknik Bukan Bentuk Penilaiannya Atau Teknik Penilaiannya Bukan Bentuk Penilaiannya Tapi Adalah Alat Bukan Teknik Tapi Alat Ya Oke Kalau Yang Lihat Yang B Ini Pengamatan Perilaku Ini Bentuk Penilaiannya Teknik Penilaiannya Jadi Bukan Jadi Penilaian Sikap Itu Ada Jurnal Ada Wawancara Ada Atas Skala Sikap Penilaian Diri Itu Termasuk Jenis Alat Evaluasinya Lembar Penilaian Diri Mas Oke Kalau Kita Lihat Berarti Kalau Tidak Jawaban A C D Oke Kita Pilih Sekarang Kalau Mau Lihat Siswa Dalam Mempraktekan Sikap Masa Pakai Skala Sikap Modeling Tidak Mungkin Masa Pakai Wawancara Mau Melihat Praktek Tidak Mungkin Jadi Yang Paling Mungkin Adalah Jurnal Selo Observasi Dilihat Pada Jurnal Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Opsi C Oke Next Berikutnya Pada Tahun 2017 Dunia Pendidikan Diwarnai Dengan Seorang Guru Yang Dapat Mengajar Di Tiga Satuan Pendidikan Latar Belakang Kondisi Seperti Karena Motif Ekonomi Akibat Yang Terjadi Adalah Tidak Maksimalnya Guru Di Kelas Sering Didapatkan Bahwa Guru Sering Bertidur Saat Pembelajaran Berlangsung Sering Mula Guru Datang Terlambat Sampai Di Sekolahan Dapat Guru Dan Kolega Sering Protes Dengan Kondisi Yang Dialami Oleh Guru Puncaknya Adalah Protes Yang Dilakukan Orang Tua Peserta Didik Karena Guru Tidak Bisa Memberikan Pola Pembelajaran Dan Pembiaran Peserta Didik Saat Pembelajaran Nah Sanksi Yang Kemungkinan Diberikan Akibat Pelanggaran Kode Etik Tersebut Adalah Ditik Kita Lihat Opsinya A Diberikan Setelah Peringatan Yang Pertama B Dikuculkan Dari Lingkungan Masyarakat C Membawa Kasus Tersebut Kerana Hukum Yang D Dikeluarkan Sebagai Anggota Persatuan Guru Yang E Tidak Dianggap Sebagai Anggota Di Masyarakat Tempat Tinggal Oke Kita Akan Bahas Pelanggarannya Seperti Apa Pada Kode Dalam Kode Etik Guru Ada Tiga Pelanggaran Pelanggaran Ringan Maka Sanksinya Sanksi Ringan Pelanggaran Ringan Itu Pelanggaran Pada Kasus Yang Dinilai Sanksi Ringan Dewan Kehormatan Guru Indonesia Melalui Sekolah Atau Organisasi Akan Memberikan Pembinaan Kepada Guru Yang Melakukan Pelanggaran Serta Mengingatkan Kembali Kepada Guru Untuk Menjaga Harkat Matabat Profesi Guru Contohnya Pribadian Kasar Tidak Sabat Diskriminatif Itu Contoh Dari Pelanggaran Ringan Sanksinya Tadi Diberikan Sanksinya Pembinaan Kepada Guru Yang Bersangkutan Yang Kedua Sanksi Sedang Atau Pelanggaran Sedang Pelanggaran Sedang Diberlakukan Bila Guru Tersebut Dinilai Melanggar Kode Etik Guru Apabila Dewan Kehormatan Guru Atau Organisasi Dan Sekolah Menilai Guru Tersebut Melakukan Kesalahan Yang Cukup Serius Sehingga Sanksi Yang Diberikan Tidak Hanya Berupa Teguran Secara Alisan Pihak Yang Berpenang Berpotensi Memberikan Sanksi Seperti Non Aktif Sementara Teguran Secara Tertulis Contohnya Jarang Penelantaran Terhadap Besar Kadidik Maksudnya Di Pelanggaran Sedang Kemudian Yang Berikutnya Pelanggaran Berat Terkait Dengan Unsur Pidana Unsur Pidana Guru Tersebut Terlibat Persoalan Berat Atau Mengarah Pada Unsur Pidana Yang Merugikan Banyak Orang Pada Sanksi Berat Ini Biasanya Diberintikan Dengan Tidak Atau Dikeluarkan Dari Organisasi Contohnya Ada Tindakan Pemukulan Terhadap Beserta Dindik Pencapulan Dan Lain Lain Itu Termasuk Sanksi Berat Nah Dari Sini Kita Sudah Bisa Menyimpulkan Pelanggaran Yang Ada Di Naras Soal Ini Adalah Pelanggaran Sedang Pelanggaran Sedang Kalau Pelanggaran Sedang Maka Kalau Kita Lihat Opsi Pilihan Gandanya Yang Paling Benar Adalah Yang A Oke Next Berikutnya Pembelajaran Yang Berpusat Pada Siswa Didasari Prinsip Pembelajaran Konstruktivisme Jika Seorang Guru SD Ingin Merancang Pembelajaran Dengan Menggunakan Prinsip Konstruktivisme Salah Satu Langkah Yang Harus Dilakukan Adalah Titik-titik Pembelajaran Konstruktivisme Membangun Pengetahuannya Sendiri Jadi Tidak Diberikan Serta Merta Oleh Guru Tapi Dibangun Sendiri Oleh Siswa Pengetahuan Demi Pengetahuan Oke Kita Lihat Opsi Pilihan GDN A Membimbing Siswa Dalam Mengaplikasikan Konsep Konsep Baru Ke Situasi Dunia Nyata Membangun Dimana Belum Yang B Memberikan Kesempatan Pada Peserta Didi Untuk Berbagi Pengalaman Yang C Memberikan Perintas Untuk Melihat Kondisi Awal Siswa Yang D Melakukan Penilaian Yang Berbasis Problem Solving Yang E Mengembangkan Metode Pelujur Untuk Merangsang Kreativitas Dan Cara Berpikir Siswa Yang Paling Bagus Memang Yang E Jadi Kontruktivisme Membutuhkan Kreativitas Dari Siswa Karena Setiap Siswa Punya Pengetahuan Berbeda Beda Harus Dikonstruksi Sendiri Sendiri Kreatif Ini Salah Satu Penerapan Konsep Teori Kontruktivisme Di Dalam Kelas Contohnya Mandiri Inisiatif Yang Kedua Mengajukan Berbagai Pertanyaan Terbuka Yang Memungkinkan Siswa Memiliki Banyak Jawaban Masing-masing Siswa Memiliki Banyak Jawaban Banyak Respon Berbeda Mendorong Siswa Bermikir Tingkat Tinggi Jadi Ada Tiga Hal Maka Jawaban Yang Paling Tempat Benar Yang E Ini Sebagai Teman-teman Yang Belum Punya E-book Jadi E-book WPG BGSD Ini Yang Terbaru Ini Yang Terbaru Ini Kemudian Sudah Ada Update Tanya Jadi Teman-teman Yang Kemarin Beli Boleh Minta Update Tanya Yang Membeli E-book Cover Seperti Ini Boleh Minta Update Tanya Jadi Ada Update 120 Soal Baru Kemudian Bagi Teman-teman Yang Belum Punya Untuk Persiapan OP Silahkan Teman-teman Itu Beli Beli E-book Untuk Dipelajari Karena Ini Sudah Dilengkapi Dengan Update FROP 2022 Terbaru Yang Masih Angat Silahkan Hubungi 085 712 166 998 Oke Itu Teman-teman Untuk Pembahasan Kita Kali Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih